Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ZakiCN Oke, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial kreatif ya teman-teman Tentunya memanfaatkan barang bekas Nah, di depan saya ini sudah ada kabel penghangat dari Magikom yang sudah tidak terpakai ya teman-teman Kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan alat press plastik ya teman-teman Barangkali teman-teman itu di rumah membutuhkan ya teman-teman Nah, kali ini saya akan ukur dulu bagian kabel penghangat ini teman-teman ya Kurang lebih di sini panjangnya Kita lihat dulu meternya di 70 cm bersih ya teman-teman Nah, ini Jadi seperti apa cara pembuatannya Dan seperti apa bentuknya kita simak videonya sampai habis Tapi sebelum itu kita simak yang satu ini Terima kasih sudah menonton Like, follow dan subscribe Anda sangat berharga bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton